Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hidriya Mohon maaf Takabahu wabarakatuh Takabahu wabarakatuh Selamat hari raya Idul Fitri Untuk yang sedang mudik Hati-hati di jalan Karena bakalan macet Dan banyak banget Kalangan dan rentangan untuk mudik Dan tahun ini Gue masih belum bisa mudik So sad Karena First because of covid-19 Second time Because I'm so ready Third time Kids My face I will finish soon So I'm still thinking What should I start next And after everything is good Maybe I will holiday back to Indonesia Tentu aku ya teman-teman Kalau mau ketemu silahkan Nanti kalau misalnya gue dateng di Jakarta Atau Gimana kalian bisa Ngobongin gue Terus kita ngobrol-ngobrol Ya kan Oke Untuk hari raya Tahun ini Gue Seperti biasa Seperti biasa Di hari-hari Ido Fitri Ini udah Ido Fitri berapa ya Oh Gue di Darwin Di Australia Tahun 2018 Pulen Juni 19 19 20 21 22 4 tahun 5 tahun 4 tahun Berarti ini Tahun pertama Gue lebaran disini Berarti tahun 2019 19 19 19 19 19 20 19 20 20 21 21 22 Ini tahun ketiga Tau gak sih Rasanya jadi anak rantal yang Kelebaran sendiri Dan gak bisa pulang Haaa Rasanya kelebaran itu sedih banget ya Asalnya Walaupun Ya My momen That's a red pathway But I'm still thinking Like If Run And then Every tree I have to come back To see them See their face Or their Grave Their symmetry Haaa Susah Gue kangen banget sama Mbak Bopo gue Seriusan The Doa yang terbaik aja buat Mbak Bopo gue Gitu kan Mama Namanya Selamat Apa Aksandra Aksandra Kisworo Doakan Kedua Tuan gue Ya Biarlah Mereka Tempatkan di sisi Allah Sebenarnya Tawa Di surganya Ya Gue Kemaren itu Hari terakhir Ramadan Pagi hari Gue ngimpi Tunggu gue Tapi Mbak gue gak ngomong apa-apa Cuman Senyum Karena gue Ngasih dia Baju baru Dan dia Shopping Katanya Ya Allah Insya Allah Maksudnya Uang Ya Tapi Dia Sisi Karena Mbak gue Yang gak ngomong apa-apa Dan Gue yang gak ketemu sama bapak gue Yang gak tau Method Stalinger Ya Or whatever I'm sorry doctor Ya 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 Lebaran 2022 Ini adalah Berdekatan dengan Hari nasional Di Australia Yaitu May Day And Specially in Australia Northern Territory In Jawa Jadi Pali-kali day It means like A double play And I got Roster also 9 o'clock Until 5 o'clock But I told them I want to pray First I will come Around 10 o'clock Until 6 p.m They asked me to work Until 6 p.m In public holiday Okay, that's fine So Kalau public holiday Disini bisa dapet rate-nya 50 dolar per jam Jadi Kali aja Berapa jam? Saya 8x5 Wuuuuh Ani coy Jadi Encana gue hari ini adalah Gue pergi sholat 8.15 Dimulai Disana menara Abis itu Kau balik ke rumah Ganti baju Istirahatul Bental Calling-calling My family Nantan after that Gue pergi lagi Ganti baju Dan Ganti kerja Gitu deh Alhamdulillah Kali ini Gue Udah punya kendaraan sendiri Jadi Gue Bawa mau yang sendiri Gitu deh Nanti Gue kasih lihat ya Lokasi disana Itu kayak gimana Kayaknya sih Seperti biasa Tidak sama Tapi gak tahu ada perubahan atau enggak Gitu kan Gue sempet update Eee Tahun kemarin Itu lebaran Di Darwin Ya kan Dari video-video sebelumnya Dan Itu Masih dikasih jarak Pas sholat Ya kan Karena Corona Dan tahun ini Kayaknya udah gak ada jarak lagi Jadi Alhamdulillah Kita bisa sholat Deket-deketan lagi Gak ada Saf yang bolong-bolong Dan We'll make a video premise to you And turn up Deketan lagi Oke Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Like this What we used to do in Ramadan If we're not gonna do Everything from A to Z We'll try to come up With a date That we will try to keep up with After the month of Ramadan Because Ramadan Is like a business That you open with Allah Allah will not close that business Unless you close it yourself so we are encouraging ourselves that in Ramadan if you used to stand over the night at least 2 hours at night crying to Allah and praising to Allah making dhikr day and night now if you think Ramadan is out and you intend to quit and go back to the way it used to be that means that you did not graduate from Ramadan with an A plus some people graduate from Ramadan with an A plus others with B others with F and others if you want to say F plus plus meaning those that will not even remember Allah subhanahu wa ta'ala after Ramadan because this is like you are showing Allah subhanahu wa ta'ala that you went Akbar for 30 days only and now it's time for me to go back and talk again no, this is time for you to show Allah that you mean business so remember if you used to worship Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan Allah is not only there in Ramadan Allah is there inshawal Allah is there to respond that answer your calls and tumta'dah and tumhijjah all the way to the end of your life Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an wa'abud rabbaka hatta yaktir ki alyaqeen and worship your Lord till your last hour which is sure to come the second thing dear brothers and sisters is that we're all being tested every human being is being tested the purpose of the life is to be tested no human being will lead to Jannah on this earth Jannah is for the next life and if we want to attain Jannah and end Jannah one of the most effective ways is to be patient for all the tests and trials that come upon us and being patient that means that in our heart we understand that Allah subhanahu wa ta'ala qadr is effective okay tadi teman-teman udah liatkan eeeh gimana langsungan dan keseruannya ditanya jadi eeeh segitu aja untuk video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah follow subscribe and comment di video ini guys semoga video gue bermanfaat untuk teman-teman dan nanti eeeh rencana gue sih insya Allah gue mau bikin buku tentang perjalanan gue di Australia jadi eeeh tunggu aja kebukunya kalau udah jadi nanti gue kasih tau gitu kan untuk harga atau sebagainya kurang ngerti juga nanti pokoknya gue kasih tau hehehe gue lagi nyari penulis sih yang bisa menulis untuk biografi gue kalau misalnya ada kontak gue ya kalau gue butuh bikin tulisan buat diri gue sendiri dan juga kalau ada yang mau silahkan eeeh info juga jadi gue bisa ceritakin untuk teman-teman sebagai yaa sebagai sharing karena gue tau gimana rasanya ketika gue ke Australia dan gue gak tau apa-apa dan gue gak punya siapa-siapa disini gue sendirian gue cuma modal makeup dan gue wanita terutama gue berjebak di negara yang semuanya selamat menikmati oke sekitarnya teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanjongi geseo bye-bye terima kasih bye terima kasih terima kasih terima kasih